Bisnis itu kotor. Tapi kategori bahwa orang mengerti bahwa bisnis itu adalah anugerah Tuhan, maka itulah pekerjaan mulia. Tergantung kepada Anda, Anda mau memahami negatif atau memahami benar? Tapi saya mendorong, supaya saudara belajar kebenaran firman Tuhan tentang bisnis. Alkitab memberikan catatan kepada kita tentang berbisnis, khususnya dalam Yaakul pasal yang keempat, ayat 13, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu mau memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Alkitab menjelaskan kepada kita, berbisnis itu harus dilancarkan dengan cara Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, dan jadikan Tuhan nomor satu dalam pekerjaanmu. Berbisnis sebagai Tuhan, artinya kita menjadikan setiap pekerjaan dan bisnis kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa, ada titipan Tuhan lewat bisnis kita, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mendorong jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apapun bisnis yang saudara geluti hari ini, atau minggu ini, atau bulan ini, atau tahun ini. Semua bisnis tersebut untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa darinya. Selamat hari minggu, Tuhan memberkati.